Setelah kalian mengetahui apa itu RNA dan juga macam-macam RNA, maka sekarang marilah kita pelajari detil dari proses ekspresi gen. Ingat bahwa tahapan ekspresi gen terdiri dari dua tahap, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Sebelum kita mempelajari detil dari tahap transkripsi dan translasi, ada baiknya kalian harus mengetahui terlebih dahulu hasil ekspresi gen. Hasil ekspresi gen adalah polipeptida. Peptida adalah ikatan antar asam amino. Asam amino adalah monomer dari protein. Dengan demikian, maka polipeptida kurang lebih sama juga dengan protein. Satu gen, hasil ekspresinya hanya satu polipeptida. Dengan demikian, untuk protein yang tersusun atas lebih dari satu polipeptida, untuk membentuknya diperlukan beberapa gen. Selanjutnya, marilah kita ketahui tentang proses transkripsi. Yang pertama, proses transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari DNA. Proses transkripsi berlangsung di dalam nukleus. Hal ini disebabkan karena DNA berada di dalam nukleus. Semua RNA, baik itu mRNA, rRNA, maupun tRNA dibentuk oleh DNA melalui proses transkripsi. Dengan bantuan enzim RNA polimerase. Sekarang ini adalah ilustrasi bagaimana proses transkripsi itu terjadi. Perhatikan, ini adalah nukleus, daerah nukleus. Kemudian di dalam nukleus terdapat DNA. Sepenggal DNA adalah gen. Yang apabila gen ini ditranskripsi, maka hasilnya adalah RNA. Karena RNA rantai polinukleutidanya itu tunggal, maka dalam proses transkripsi, hanya salah satu rantai DNA yang dijadikan sebagai template atau sebagai cetakan untuk membentuk RNA. Sekarang katakanlah RNA yang akan ditranskripsi adalah mRNA. Perhatikan, urutan mRNA yang terbentuk adalah 5 aksen, 3 aksen. Dengan demikian, maka urutan DNA yang menjadi template ataupun menjadi cetakan bagi mRNA tersebut memiliki urutan 3 aksen, 5 aksen. RNA yang terbentuk dari hasil proses transkripsi namanya adalah pre-mRNA yang harus melewati prosesing terlebih dahulu. Prosesing tersebut disebabkan karena pada pre-mRNA masih mengandung segmen intron dan segmen exon. Segmen intron adalah berisi non-coding, artinya kodon-kodon yang tidak akan diterjemahkan dalam proses translasi. Oleh sebab itu, intron harus dipotong terlebih dahulu melalui proses splicing. Sebelum melalui proses splicing, pre-mRNA dilengkapi dengan pemasangan 5 aksen cap pada ujung 5 aksen, dan 3 aksen polyatel pada ujung 3 aksen. Setelah melalui proses splicing, dan yang melakukan splicing itu adalah kompleks protein yang namanya adalah spliosom, maka hasilnya adalah mRNA yang hanya mengandung exon saja. Exon berisi kodon-kodon yang nantinya akan diterjemahkan dalam proses translasi. Berikut ini adalah ilustrasi dari proses splicing. Ini adalah segmen intron, kemudian ini adalah kompleks protein spliosom yang kemudian akan memotong segmen intron. Sehingga hasilnya adalah mRNA yang hanya mengandung exon saja. Detil dari proses transkripsi dapat kalian lihat di slide presentasi yang telah saya sediakan. Selanjutnya, marilah kita ketahui tentang proses translasi. Proses translasi berlangsung di dalam ribosom. Ribosom berada pada sitoplasma dan juga pada retikulum endoplasma. Proses translasi itu sendiri merupakan proses penerjemahan kodon-kodon menjadi asam-asam amino. Ingat bahwa kodon dibawa oleh mRNA, sedangkan asam amino dibawa oleh tRNA. Dengan demikian, karena kalian telah tahu sebelumnya bahwa kodon ini adalah 3 urutan basa pada mRNA, maka 1 kodon akan diterjemahkan menjadi 1 asam amino. Apabila ada 4 kodon, maka keempat kodon tersebut akan diterjemahkan menjadi 4 asam amino. Namun, syarat berlangsungnya proses translasi, yang pertama, bahwa proses translasi itu selalu dimulai pada kodon start, yaitu kodon AUG. Artinya, apabila pada mRNA tidak ditemukan ada kodon AUG, maka proses translasi tidak akan dimulai. Selanjutnya, proses translasi akan diakhiri dengan adanya stop kodon. Stop kodon ada 3 macam, yaitu UAA, UAG, atau UGA. Apabila proses translasi telah bertemu dengan salah satu kodon stop ini, maka proses translasi akan berhenti. Namun, apabila proses translasi belum bertemu dengan salah satu di antara 3 kodon stop ini, maka proses translasi tidak akan berhenti. Ringkas dari proses ekspresigen dapat kalian lihat pada ilustrasi gambar ini. Perhatikan, ini adalah nukleus. Di dalam nukleus terdapat DNA double helix. Pada saat terjadinya proses transkripsi, maka ikatan hidrogen antar basa nitrogen pada DNA akan terbuka. Selanjutnya, salah satu rantai polinukleotida DNA akan dijadikan sebagai cetakan atau template untuk menyusun mRNA. Apabila mRNA telah melalui prosesing dan hanya mengandung segmen ekson saja, selanjutnya mRNA akan dikeluarkan dari nukleus menuju ke sitoplasma. Sesampainya di sitoplasma, maka mRNA akan bergabung dengan ribosom, baik ribosom unit kecil maupun ribosom unit besar. Setelah bergabung dengan ribosom, selanjutnya, tiap-tiap kodon pada mRNA akan didatangi oleh tRNA. tRNA akan datang dengan membawa asam amino pada bagian ujungnya dan membawa anti kodon yang nantinya akan dipasangkan dengan kodon pada mRNA. Proses ini akan berlangsung secara terus-menerus dengan cara mRNA akan bergeser, untuk selanjutnya kodon tersebut dipasangkan dengan anti kodon yang dibawa oleh tRNA selanjutnya dan tRNA selanjutnya setelah memasangkan kodon dengan anti kodon, selanjutnya akan melepaskan asam amino-nya. Demikian seterusnya sehingga terbentuklah polipeptida. Detil dari tahapan translasi dapat kalian baca pada slide presentasi yang telah saya sediakan. Selanjutnya, untuk memudahkan kalian memahami proses transkripsi dan proses translasi, maka simaklah video tutorial tentang transkripsi dan translasi versi bahasa Indonesia. Selamat melanjutkan ke video tutorial tersebut.